Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masih bersama dengan Pak Irawan, Pak Irawan ini adalah Ketua IG Wilayah Provinsi Lampung Sekaligus beliau ini adalah sebagai Kepala Sekolah ya Pak ya Kepala Sekolah di Saya baca dulu, Min 3 Waikanan, betul ya Pak ya Waikanan itu Satu Kabupaten Satu Kabupaten Satu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Lampung Oke, baik Pak Oke, untuk Pak Irawan ini Sudah berapa lama Menjadi Ketua IG Wilayah Provinsi Lampung, Pak? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Dilantik oleh Pengerus Pusat Pak Danang Itu pada bulan Desember tahun 2021 Tapi kalau dilihat dari SK-nya Yang dikeluarkan oleh PP Itu pertanggal Juni 2021 Oh ya, oke Terus Bapak ini kan Karena sudah kurang lebih Hampir tiga tahun ya Pak ya Ini jalan tahun ketiga ya Tahun kedua Tahun kedua Nah Bagaimana perkembangan IG Di wilayah Lampung ini Pak? Iya Alhamdulillah Untuk segi kualitas dan kuatitas Lampung Ya Ada penambahan yang sangat signifikan Apalagi Ditambah program-program Ketika kita Di IG itu Ada peringatan hari Kemerdekaan RI Dibuka pendaftaran Untuk calon anggota IG itu Secara gratis Itu menambah Kualitas Eh kuantitas Dari Anggota IG Provinsi Lampung Berdasarkan kualitasnya pun Karena ini Dampak dari Adanya Corona Jadi Pelatihan-pelatihan Yang online Itu semakin banyak Dan semakin banyak Anggota-anggota IG Yang ikut disitu Kalau misalnya di Kita melihat Kan pelatihan-pelatihannya Ada yang online Berarti juga ada yang offline Minat dari anggota IG Lampung sendiri Bagaimana Pak Terhadap pelatihan Yang online Maupun yang offline Gitu? Iya Kecenderungan Karena kita di IG Itu banyak kanal-kanal Yang Mengadakan Program-program Ya Online Banyak anggota-anggota Kita juga Ikut Terlibat Di dalamnya Baik secara Narasumber Maupun secara Serta itu sendiri Oke Luar biasa Pak Terus kemudian Untuk di Daerah-daerah sendiri Gimana Pak? Perkembangan IG Di daerah Apakah semuanya Sudah memiliki Kepengurusan Atau seperti apa Pak Perkembangannya saat ini? Ini salah satu PR Dari saya Selaku ketua wilayah Karena Setelah Saya Apa Memimpin di IG Provinsi Lampung Pada tahun 2021 Saya Di Belum ada Dari 15 kabupaten Kota yang Dikeluarkan SK Dari PP Sehingga Setelah Berjalan ini Baru Tiga Daerah Yaitu Lampung Barat Lampung Timur Dan Lampung Lampung Barat Lampung Timur Dengan Lampung Tengah Termasuk Bandar Lampung Juga belum? Bandar Lampung pun Sama Nah ini PR saya Untuk Untuk Bisa Dan Kemarin Kemarin Pertemuan Dengan pengurus wilayah Kita Targetkan Sebelum HGN 2023 Semua Daerah Di 15 kabupaten Kota Yaitu sisanya 12 kabupaten Kota Itu harus sudah ada SK Kepengurusan Seperti itu Padahal sebenarnya Kepengurusan sudah ada Gitu ya Pak ya? Sepeninggal saya Sepeninggal yang lama Itu Itu hanya ditunjuk saja Ketuanya siapa Sehingga belum fix Kepengurusan itu siapa Siapa Belum fix Seperti itu Oke berarti Perlu ada koordinasi Benar Perlu ada koordinasi Oke baik Pak Terima kasih Kemudian untuk Kegiatan di wilayah sendiri Pak Kegiatan di wilayah sendiri Sampai saat ini Apa saja Pak Yang menjadi kegiatan unggulan Saya Tidak ada sisanya Yang mau unggulan Ataupun yang Saya hanya Melihat Apa yang Saat ini Diperlukan Dan Dibutuhkan Seperti itu 2022 Saya PUI yang kedua Yang setelah Sumsel Yang mengadakan PMO 3 dasar Iya Dan Kita juga Gernas Tastaka Di Lampung Di Lampung Juga Lalu ada Pelatihan-pelatihan Daring Dan Semi Semi Online pun Kita Mengadakan Ini 2023 Kita akan membuat PMO menengah Secara Daring Insya Allah Nanti Ini lagi digodok Dan Kita pada Mulai Mau masuk Bulan Ramadan Kita akan Setiap Dua minggu Sekali Mengadakan Pelatihan-pelatihan Secara online Oke Iya Pak Jadi Lebih akan Fokus ke Pelatihan-pelatihan Yang online Karena kalau online Memang Bisa menyentuh Lebih banyak Orang Karena Kita ketahui Bahwa Lampung Ini memiliki Wilayah yang cukup Luas Terus Kemudian Berikutnya Mengenai Dampak Igi Dampak Igi Bagi Provinsi Terutama Bagi Dinas Pendidikan Maupun Kemenang Nah seperti Apa itu Pak Ini salah satu Tugas terberat Saya Mau Apa ya Memerankan Igi Ataupun Mengkonsolidasi Dengan Dinas Pendidikan Dan Kementerian Agama Yang ada di Provinsi Lampung Ini tugas Tugas Berat Saya Karena memang Untuk menjalin Suatu komunikasi Dengan Stakeholder Stakeholder Tersebut Kita Membutuhkan Sumber daya Manusia Yang memang Bisa Militan Kesitu Dan Saat ini Kita masih Menjajaki Untuk pendekatan Pendekatan itu Karena Kita juga Belajar dengan Daerah Ataupun Wilayah-wilayah Di luar Seperti Jawa Timur Yang Ada Hibah dari Pemerintah Daerah Latul Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Dan Kita Terus Mencari Tahu Mencari Bagaimana Strateginya Bagaimana Bisa Bisa Mencapai Yang mereka Dapat Seperti itu Oke Tapi Pada Pada Umumnya Sebenarnya Dinas Maupun Kemenang Itu Mendukung Kita Ikutkan Setiap Event-event Kita Kita Undang Untuk Jadi Undangan Sambutan Dan sebagainya Atau Membuka Kegiatan Seperti itu Syukur-syukur Kalau misalnya Dalam Setiap Kegiatan Itu Ada Legalisasi Dari Dinas Jadi Untuk Guru-guru Sendiri Selain Kompetensi Yang Ditingkatkan Juga Bisa Berpengaruh Pada Kenaikan Pangkat Terutama Guru Yang Negeri Kalau Berbicara Guru Yang Berstatusnya Pegawai Negeri Sipil Tapi Kan Kita Ini Di Lampung Ini Paling Banyak Guru-guru Yang Non PNS Dan Itu Nanti Terus Kita Sonding Dengan Pihak-pihak Terkait Stakeholder Yang Ada Supaya Apa Imbas Ke Mereka Itu Tersentuh Seperti Itu Terus Kemudian Pak Adakah Trik-trik Selain Tadi Sudah Disebutkan Pada Saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Maupun HGN Trik-trik Lain Pak Supaya Orang Itu Bisa Tertarik Untuk Masuk Igi Lampung Ini Ada Ternyata Organisasi Profesi Yang Bisa Meningkatkan Kompetensi Guru Dan Itu Adalah Menjadi Kebutuhan Kami Misalnya Guru Awam Kita Kemarin Setelah kami Kumpul Di Pengurus Wilayah Rupanya Salah Satu Apa Ya Follow Up Untuk Supaya Menarik Anggota Anggota Igi Itu Bisa Lebih Banyak Lagi Kita Berdayakan Daerah Daerah Yang Memang Belum Yang Belum Ada Ter-SK Kan Untuk Mulai Dibuat SK Kan Lalu Dibuat Geliat Giat Giat Kegiatan Sehingga Itu Memicu Apa Keberadaan Igi Di Daerah Itu Sehingga Mereka Mau Setidaknya Ikut Ambil Dalam Kegiatan Nagihan Igi Dan Ujungnya Dan Terakhirnya Mereka Bisa Masuk Menjadi Anggota Igi Seperti Itu Salah Satu Giat Jadi Memancing Dengan Kegiatan Kegiatan Nah Kalo Kira-kira Gini pak Kan Igi Ini Di Lampung Ini Juga Yang Mau Saya Tanyakan Itu Pandangan Guru-guru Mengenai Igi Di Lampung Terutama Yang Bukan Anggota Igi Karena Kan Ada Organisasi Yang Lain Pasti Mereka Mau Tidak Membandingkan Gitu Antara Satu Organisasi Profesi Yang Lain Dengan Igi Nah Seperti Itu Pastikan Ada Nilai Plus Yang Harus Bapak Tonjolokan Dari Igi Bener Inilah Nggak Di Lampung Saja Sih Di Luar Lampung Pun Kondisi Itu Sama Kondisi Fisikis Guru-guru Apalagi Notabendnya Anggota Igi Setiap Berkaitan Dengan Kegiatan Igi Pasti Ada Pressure Pressure Yang Ditimulkan Organisasi Profesi Baik Yang Tertua Maupun Yang Lainnya Tetapi Yang Kita Garis Besari Bahwa Undang-Undang Guru Itu Mengatur Kita Guru Bebas Memilih Sekali lagi Kita Bebas Memilih Organisasi Profesinya Sehingga Mereka Tidak Serta Merta Harus Bisa Menekan Kita Untuk Supaya Apa Ya Tidak Bisa Berjalan Seperti Itu Tetapi Kalau Melihat Dari Orprop Di luar Igi Dengan Igi Ya Sama Dengan Yang Lain Di wilayah Lain Memasih Memandang Sebelah Mata Seperti Itu Mereka Yang Lebih Eksis Lalu Ada Penekanan Baik Penekanan Secara Ini Langsung Atau Penekanan Melalui Kebijakan Kebijakan Dari Dinas Setempat Nah Itu Yang Menjadi Tantangan Tidak Di Lampung Tapi Di Semua Daerah Artinya Itu Harus Kita Satu Dengan Pengurus Pusat Pun Harus Menyampaikan Itu Kondisi Real Di Lapangan Terutama Di Indonesia Seperti Itu Baik Pak Kemudian Yang Ingin Saya Tanyakan Bapak Ini Kan Sebagai Ketua Wilayah Sekaligus Sebagai Kepala Madrasah Tentu Kita Tau Kesibukannya Pasti Sangat Sangat Luar Biasa Adakah Tips Dari Bapak Untuk Mengatasi Atau Untuk Membagi Waktu Bagaimana Bapak Menjadi Ketua Wilayah Sekaligus Sebagai Kepala Madrasah Kalau Sebenarnya Kan Menjadi Ketua Wilayah Itu Tidak Serta Merta Kita Harus Setiap Hari Kegiatan Paling Ada Event-event Tertentu Yang Memang Perlu Ketua Wilayah Itu Yang Hadir Ataupun Yang Bisa Melaksanakan Kita Bisa Bisa Kita Sebagai Kepala Madrasah Sekaya Hari Ini Kalau Di Madrasah Itu Kita Masih Ngajar Masih Ada Proses KBM Kita Harus Menjembatkan Untuk Kegiatan IG Seperti Ini Karena Memang IG Tanpa Ada Madrasah Ataupun Sekolah Pun Ya Nggak Bisa Berjalan Oke Terus Kemudian Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Bagaimana Pendapat Bapak Mengenai Kepengurusan PP Saat Ini Pak PP Saat Ini Saya Ketika Jamannya Pak Ramli Saya Hanya Mengenal Mulai Mengenal Pak Ramli Itu Di 2000 Mulai 2018 Itu Ketika Rakornas Di Jakarta Dan Saya Rasakan Artinya Saya Ada Pembedanya Pembandingnya Antara Yang Pak Ramli Walaupun Sebentar Dengan Yang Sekarang Ini Hanya Catatan Saja Kelemahan Sekarang Ini Komunikasi Komunikasi Dengan Wilayah Artinya Apa Ya Komunikasinya Lemah Untuk Dibangun Oleh Pengurus Pusat Untuk Masalah Program Saya Ya Kita Ini Bawa Pengurus Pusat Program Programnya Ya Berjalan Sangat Baik Tetapi Memang Program itu Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Kalau Tidak Ada Komunikasi Di Bawahnya PP Tidak Berdiri Sendiri Kalau Tidak Ada Wilayah Ataupun Daerah Artinya Komunikasi Merupakan Alat vital Dalam sebuah Organisasi Seperti itu Oke Baik Pak Kemudian yang terakhir Pak Harapan Untuk IG Baik di tingkat Wilayah Maupun di tingkat Pusat Seperti apa Pak Saya sih Berharap IG Ini akan Besar Melebihi Besarnya PGRI Saya berharap Dan saya Optimis Kalau Semua pihak Baik dari Daerah Sampai Pengurus Pusat Kita bisa Berkomunikasi Dengan Baik Sehingga Tujuan Visi Misi Terhadap IG Kedepan Itu Dapat Tercapai Oke Baik Pak Terima kasih Kita aminkan Kemudian Kita minta Satu lagi Pak Mungkin ada Kata-kata penyemangat Untuk Para Anggota IG Di Wilayah Lampung Oke Silahkan Terima kasih Untuk Rekan-rekanku Sudah-sudaraku IG Provinsi Lampung Baik di daerah Maupun Wilayah Tetap Bersemangat Tetap Menjalankan Tugas Buat Pembaruan Untuk Bergerak Sehingga Dapat Berdampak Terhadap Pendidikan Lampung Saya Iri Tabikpun Terima kasih Terima kasih Pak Irawan Assalamualaikum Walaikum Sehat selalu Pak Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.